Intro Supremal Ayo Contoh untuk materi hari ini mungkin dan kira-kira dari 32 pemain ini seperti apa? Ya, materi hari ini kita banyak ke speed Speed dari pelatih fisik tadi speed Kemudian oleh sebab kita semua kecepatan Dan coaching pointnya adalah defense Kemarin kita sudah ajarin bagaimana attack Bagaimana penguasaan bola dari bawah Sesuai dengan game plan saya Kita main struktur dari game plan saya Dari bawah, build up Sesuai dengan yang kita ambil selama ini U16 adalah memakai filosofi kita, Vilanesia Dan kita sudah ajarin memang belum ke tactical Jadi kita ingin, karena kita sudah lama kan Dari mulai Oktober Habis kualifikasi Piala ACO 17 Di Pakansari kita sudah tidak ada kumpul lagi Mereka hanya di klub-klub Dan nanti juga ada beberapa pemain yang akan Kembali ke klub Seperti Arkan Kaka, Yaki Apa-apa mereka di klub Dan mereka juga dapat latihan Dan pertandingan di Liga 1 Coach, sebelum tesnya ke luar negeri ini Boleh tahu Coach, beberapa tahap Soal tesnya ini ada target apa aja Dan kira-kira kapan berangkat tesnya ke luar negeri? Ya, rencananya kita di awal Agustus ya Awal Agustus kan mungkin teman-teman rotan sudah tahu ya Kita akan melakukan uji coba ya Latihan bersama sih Sama tim-tim yang ada di Bali Ada Barcelona, kemudian ada tim dari Jepang juga Ya, walaupun mereka secara umur ada yang kelahiran 2005 Tapi tidak apa-apa pelajaran buat mereka 2006 juga ada, 2007 juga ada Melatih mereka juga melawan tim-tim yang dari Eropa Jadi kita ada Agustus Kemudian akhir Agustus kita juga ada uji coba Tapi sebelumnya kita ada uji coba Uji coba lawan tim lokal Tese-nya kita mau ke Jerman ya Ya Pak Ketua Om Pak Erick kemarin sudah menyampaikan ke saya Kemungkinan besar kita adalah ke Jerman Dan nanti di sana akan ada beberapa uji coba Dan rencananya PCSI juga akan buat Seperti mini turnamen Coach, yang masih terlihat jelas Kan sudah beberapa ada tesnya ini Kelemahan dari para pemain Masalah organisasi ya Organisasi bertahan Kemudian mereka kan masih kadang sendiri-sendiri Karena ya ada tambahan yang pemain-pemain baru Saya pikir kita harus memadukan mereka Dan memang belum taktikal Belum taktikal Kalau taktikal udah kita latihan bagaimana Dikan siapa yang menyerang Siapa yang bertahan Latihan menyerang maupun dipen Belum kita ajarin semuanya Tapi saya melihat progres mereka Daripada yang pertama kemarin Insya Allah ini lebih bagus lagi Untuk uji coba Yang terbetal itu berarti lawan Barcelona atau? Ya lawan Barcelona Itu akan main di Madrid? Di Bali ya? Di Bali? Di Anjar stadion? Pokoknya di Bali saya Ininya venue-nya Mungkin antara di Anjar Atau di lapangan lain Coach, kalau yang di Jerman Udah dapet lawan Coach? Kita rencananya Akan melakukan Kemarin juga ada ini ya Ada tim dari Dorpon ya Ya mereka Rencananya akan mengatur Mengeran selama kita disana Ya mungkin kita lawan tim-tim Bundesliga disana Yang usianya Sama dengan mereka Berangkatnya kita di bulan September Berangkatnya kita di bulan September Sama satu bulan? Ya, satu bulan lebih Berarti itu yang Barcelona U17 atau? U18 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 Karena ada yang 2005 ya Coach jauh ini kerangka Bisa dibilang sudah ada apa belum? Dan berapa persen sih Coach? Ya, sekitar 70-80 persen Karena itu pemain-pemain yang lama Dan apang-apang bisa melihat sendiri kan Gimana latihan mereka Pemain yang sudah Udah dari saya Sejak 2021 pembentukan Dan kemarin juga Di Biala FF Di kualifikasi Ya, sebagian besar adalah Mayoritas mereka Tinggal ditambah nanti Pemain-pemain yang dari Diaspora Kemudian pemain yang Kita dapat juga di seleksi Berapa kota ini Dan rencananya kita Hari Sabtu nanti Saya juga akan seleksi lagi Di Samarinda Ada di Makassar Ada di Manado Di Banjarmasin juga Coach jauh seleksi masih ada di tujuh kota? Ya, nanti Karena pemain udah 32 Emang target untuk jumlah pemain Sampai akhirnya ada berapa banyak? Kita nanti akan lihat ini Tapi untuk berangkat ke mana? Ke Jermannya Lebih dari 34 Tapi nanti kita akan lihat regulasi Untuk pas World Cup-nya Berapa jumlahnya Kalau AFF kemarin kan 28 Kemudian kalau kualifikasi kemarin 23 Nah, nanti Piala Dunia Otomatis juga Mungkin lebih-lebih banyak Jadi pemain yang Sempat Coach Pegang Dapat keistimuan Enggak 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 ada Saya menyampaikan sama semua Kalau gak percaya Nanti Kakak tanya Kamu enggak Bukan berarti nyaman Berada di sini Walaupun kamu sudah main di Liga 1 Kemudian saya bilang Keadaan Pasti kalian di sini Semuanya sama Kalau kalian Enggak konsisten Ya Diganti sama pemain lain Karena Dari Bandung Kemudian sudah ada Empat orang Kemudian Palembang Dua Kemarin di Bali ada enam Kalau gak salah Tangerang tiga Nanti ada lagi dari Samarinda mungkin nanti ada berapa Jadi mereka gak nyaman Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati